Udah dan ke-9 masih belum ada yang kalah Joy, masih belum ada yang kalah Parah ini mah sahabat dua-duanya gak heal terus Joy Ini tinggal nunggu dan ke-10 oke dan siapa dengan SP terendah Oke kita Hai semua kembali aja bersama gue IPMC Oke teman-teman di video kali ini kita bakal mencoba untuk bermain real time PPP ya Dan bakal melihat sebenernya gue bakal review ya Pertaringan antara ya timnya, tim limited metalbat cuy Karena metalbat ini cuy jarang banget di pick atau di gacha ya Apalagi di server induk maksudnya jarang banget gue melihat ya Para player yang menggunakan si metalbat di sekuatnya Dan berlaku juga di server global cuy Banyak banget yang mencepelekan si metalbat ini cuy ya Dibandingkan dengan zombieman Banyak banget yang lebih suka zombieman ketimbang si metalbat Oke dan disini kita bakal menyaksikan pertarungan antara tim metalbat Dan melawan tim metalbat juga cuy ya Disini kita bisa melihat ya Pertama dia nge-pick metalbat Kemudian chill emperor dan juga si gerio ganso Kemudian tankernya ada si kabuto Pasinman sama si subterranean king Dan disini dia menggunakan core dari si chill emperor cuy ya Dan metalbatnya ditaruh di depan Musuh juga kayaknya sama cuy metalbatnya ditaruh di depan Oke metalbatnya yang musuh ditaruh di belakang Dan yang player merah ini ya metalbatnya ditaruh di depan Awal-awal kalah spin cuy Tatsumaki kemudian dibalas dengan Oh counter cuy dibalas dengan counter dari si metalbat Dan lihat ya disini si Teo ini ngehajar ya Ngehajar bagian depan dan bagian depan ini terkena burning Dua karakter cuy Dua karakter terkena burning Oke dan disini metalbatnya masih belum skill Kita lihat metalbat yang pertama skill dari tim biru Oke cedir mantap banget ya Langsung di tengah bagian tengah cuy serang Mati nih bentar lagi nih Bakal ada yang mati satu Oke nice banget kabutonya mati cuy Gara-gara sekaratul maut oleh serangan si metalbat ya Jadi metalbatnya ini nyerang satu kolom cuy Nyerang satu kolom ya Jadi nyerang sebaris lah Ya bagian depan sama bagian belakang cuy Kayak ultinya si genos lah istilahnya Oke jadi gak sebaris yang ke pinggir ya Tapi baris yang ke belakang yang diserangnya Oke dan disini kita lihat ya Sisa tiga karakter melawan tiga karakter Oke dua ya dua lawan tiga cuy Metalbat bagian depan cuy Dan kita lihat ya Bagian musuh juga tinggal satu ya Tinggal satu metalbat cuy Tinggal satu metalbat Dan lawan tiga karakter Apa yang terjadi disini Metalbatnya ngeheal terus cuy Metalbatnya ngeheal terus nih ya Gue kayaknya nih metalbatnya antara pake primal Atau pake set knight ya cuy Oke mati lagi satu Dan kita lihat gak kena stun Dan balik ke counter cuy Gila Oke dan langsung mati di bagian belakang Ya metalbat lawan metalbat Gila ini udah empat ronde cuy Oke dan salah satu dari metalbat Atau keduanya tuh saling ngeheal cuy Ini gak bakalan mati cuy Kalau begini Oke ulti aduk ulti Dan dua-duanya sama-sama ngeheal Ayo Udah lima turn Udah lima turn Masih belum ada yang menang cuy Seribu ya Lima Lima ribu Sembilan ribu Demetnya Ultinya yang merah Sembilan ribu ya Yang biru Oke Sembilan ribu Gila 6 ribu Gila terus terusan Ini basic basic terus menerus cuy Basic counter Basic counter Terus terusan aja gini Udah delapan turn Udah delapan turn Gak mati-mati Gila parah Metalbat gila Oke dan diserang lagi Sama yang metalbat cuy Udah turn ke sembilan Masih belum ada yang kalah cuy Masih belum ada yang kalah Parah ini mas Dua-duanya ngeheal terus cuy Ini tinggal nunggu turn ke sepuluh Oke Dan siapa dengan SP terendah Oke kita SP terendah Dan pemenangnya Tim merah cuy Gila ya metalbat Heal terus sampai mampus ya Turnnya Wow Oke dan disini kita bakal melihat Pertandingan kedua cuy Pertandingan kedua Antara timnya metalbat ya Melawan timnya si nyamuk ya cuy Dari timnya aja Gue sudah bisa menyimpulkan ya Timnya nyamuk pasti bakal menang Cuma gue pengen tau pertarungannya seperti apa ya Apakah ini tim Tatsumaki metalbat ini Ada perlawanan atau enggak Let's go Kita coba disini cuy Kita lihat dan Disini awal-awal ya Ini server satu cuy Yang premnya Boros Server satu bawa Phoenix men Kemudian Mel Jalgar Dan Tatsumaki Watchdog man Kemudian yang di block Siapa disini ada metalbat sama si drape knight Yang di block datang drape knight Jadi musuh membawa metal knight ya Sedangkan disini Untuk terakhir ini Membawa gyro Dan juga membawa si Ini ya siapa namanya Si nyamuk ya cuy Dan kalian harus perhatikan ya Untuk kedepannya Kalau kalian mau ambil gyro-gyro Kalian habis punya Tiga esper cuy Ini kalian harus bawa Tiga esper Dan satu grappler Tiga esper Dan satu grappler Untuk mengaktifin Core-nya dari si gyro-gyro Oke dan langsung saja Kita lihat pertandingannya Cuy gila Premnya genos cuk Premnya genos ini Gue suka banget disini Dan ini dia pertandingan pertama ya Yang speed paling gigi Tetap pegang moment rider Mampus Dan ini ya Klip-klip begini cuy Pilih man jadi Gak bisa hidup lagi Kayak katanya sih begitu ya Cuman gue kurang ngerti ya Pertandingan di Apa ternyata Yang di server cainat Tapi katanya sih begitu Tapi ketika Pilih man masih Kalau misalkan ada Debugnya si Tatsumaki Atau drape knight Itu Pilih man gak bakal hidup lagi cuy Oke Nice banget disini ya Metabatnya masih diem saja Membawa tongkat bisbol cuy Masih belum melakukan Apapun disini Gila dari tadi Nyamuk terus-terusan Nge basic ya Dan nge counter Atau follow up ya Disini sebutnya Terus-terusan Meljalgatnya Gak ada guna sama sekali cuy Mati ini bentar lagi Terus-terusannya dari tadi Di follow up sama si Nyamuk ya Udah 2 sekeratul maut Di follow up sama si Nyamuk Dan ini dia Skillnya Gioro-Gioro Mama Oke Masih ya Masih ini dia serangan metal Ngehajar si Phoenixman Dan juga si Meljalgat Meljalgatnya malahan Mati terlebih dahulu cuy Oke dan kita lihat Masih Kuat Baru gue bilang kuat Baru gue bilang kuat Langsung mati cuy Langsung mati Dan ini Gioro-Gioro Masih bertahan Pagi depan Dengan satu mata Si Gak jalan Oke dan kita lihat Masih 6 cuy Ya tim biru Masih 6 karakternya Dan ini dia serangan si Phoenixman ya Phoenixman itu Nyerang bagian belakang ya Nyerang bagian belakang Sebaris cuy ya Jadi Kayak si Amai Kalau si Amai kan Nyerang bagian belakang Satu karakter ya Kalau si Phoenixman ini Nyerang bagian belakang Satu baris cuy Mantap ya Oke dan ini dia ya Gioro-Gioro nya masih kuat cuy Gioro-Gioro nya masih kuat Udah dihajar Di polopsi nyamu cuy Masih kuat Ini mati satu persatu Ya kena jebabnya Si Tatsumaki cuy Metal batu juga masih kuat cuy Masih berdiri Anteng ayem yuk Nah ini dia dihajar Si metal batu disini cuy Tatsumaki nya masih hidup Masih hidup Pertandingan lama banget ini 3 turn lama banget cuy Dan ini dia Sujiwa Akamaru Nggak kerasa Sama Tatsumaki nya cuy Dia beja Apa HP nya cuma berkurang 30%an Hmm Mampus Masih hidup Masih hidupnya kan Mati kan Phoenixman nya Nggak bisa hidup kembali cuy Parah Parah Kenapa emang nih Debugnya si Tatsumaki Emang OP cuy Tatsumaki drive net Ya OP Parah cuy Itu dua debug Memampuskan Oke dan kita bisa Bersambung di sini ya Oke oke Metal batnya masih cuy Masih kuat Masih kuat Metal batnya masih belum mati Ini tanker si metal batu Cucu Gila kuat banget Ngeheal Ngeheal Mati aja Kampret Udah gue puji-puji Malahan mati Kena si nyamuk Oke dan ini dia Satu Tatsumaki Melawan empat Tatsumaki nya mati Tatsumaki lawan nyamuk Siapa yang menang cuy Kalau dari serangan Harusnya si nyamuk menang Kenapa Karena si nyamuk serangannya Tunggal cuy Atau single target Single target Lebih Apa namanya Damage yang dihasilkan Lebih besar cuy Phoenix man Cuma ngongkang Mati Karena udah gak bisa Unyielding Istilahnya ya Karena effect Atau debug Dari si Tatsumaki Yang limited ini cuy Oke Masih Masih kuat Satu lawan satu cuy Mas Oh Sekaratul maut cuy Nyamuknya sekaratul maut Apakah bisa berbalik Ini Luar biasa Luar biasa cuy Tatsumaki yang limited ini Oke Dan kita Oh Mati Mampus Ternyata Yang dibenarkan oleh nyamuk cuy Pertandingannya Oke Oke guys Mari kita lanjutkan ke Pertandingan selanjutnya Di pertandingan kali ini Gak ada yang menggunakan Metal Bar Cuman gue penasaran Sama si Watched Domain Dan juga Gioro Gioro Soalnya gabungan Watched Domain Gioro Gioro ini Sangat memabukan Karena pasif Dan juga core nya ini Saling terhubung Saling terhubung Si Gioro Gioro ini Membutuhkan Pas pertama masuk ke dalam Pertandingan itu Harus ada Burst Sedangkan Si Kampret Watched Domain ini Kalau misalkan ada Burst Dia bakal Ini terus Bakal ngisi energi Terus Atau kebalikannya Pokoknya Gitu Pokoknya dua ini Watched Domain Dan si Gioro Gioro ini Saling membutuhkan Jadi kalau misalkan Dalam satu tim Ada Watched Domain Dan Gioro Gioro Sudah saling melengkapi Core dan juga pasifnya Saling terhubung Mantep banget Dan disini Kita bisa Kita bisa melihat Speed tetap Paling kencang Mementerator Speed paling kencang Tetap Mementerator Disini Dan kita lihat Gioro Gioro Musuh sudah menggunakan Kostum Mumi Gila Parah sih emang Ini debatnya Tatsumaki Debatnya Tatsumaki Ini parah banget Terus-terusan SP nya berkurang Mati Tiba-tiba Apa aja Dan ini dia Serangan dari Watched Domain Yang sudah menggunakan Kostum polis Oke Sisa dua Kampret Parah 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 Terus-terus aja Mati sedikit Sedikit Iya Iya Hei Apa ini Yang disowcase Malahan Sita Tatsumaki Cuy Yang disowcase Malahan Sita Tatsumaki Oke Terus-terusan Sisa tiga Apakah Watched Domain Juga bakalan Meninggalkan Pertempuran Cuy Karena debatnya Sita Tatsumaki Oke Udah sekarang Parah sih Ini Debatnya Sita Tatsumaki Lebih parah Dari DOT Lebih parah Dari DOT Kasian banget Pdxman Udah hidup Baru juga Berdiri Di 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 arena Kemudian Udah tertidur Lagi Akibat Debat Sita Tatsumaki Kalau menekan Gadess Tatsumaki Phoenixman Ini Gak mati Mati Dan Pas Domen Gak mati Phoenixman Hidup Mati Lagi Jadi Gak Berguna Tatsumaki Disini Tatsumaki Lawan Tatsumaki Jadi Di server Induk Ini Yang Menjadi Meta Tetap Masih Tatsumaki Masih Tatsumaki Jadi Kalau Kalian Mau Kejar AOE Nabung Buat Tatsumaki Tapi Kalau Kalian Masih Main Pada Saat Itu Gila Tatsum Kita Lihat Ayo Aduh Puyukai Kete Sampai Mampus Tadi Ronde Pertama Aduh Metal Sekarang Aduh Puyukai Kete Oke Nice Banget Ya Basic Puyukai Kete Disini Energinya 12 Energinya 12 Disini Puyukai Kete Kakep Banget Belum Juga Mati Udah Ronde Kedelapan Udah Ronde Kedelapan Masih Belum Ada Yang Kalah Oke Nice Hmm Cakep Banget Udah Delapan Disini Ronde Kedelapan Kita Lihat Masih Terus Berlanjut Sampai Ronde Kesepuluh Ini Sama Kayak Metal Bad Gila Parah Oke Dan Ini Ronde Kesepuluh Abis Ronde Kesepuluh Masih Udah Kalah Oke Ronde Kesepuluh Ronde Kesepuluh Kita Lihat HP Paling Cekar Atau Maut Siapa Oke Kalau Ini Berakhir Mati Mati Ternyata Di Ronde Kesepuluh Matinya Oke Jadi Mungkin Untuk Sampai Disini Jadi Ini Dia Metal Bad Di Real Time PPP Tapi Yang Masih Meta Tetap Tatsumaki Limited Terima kasih Nanti Sampai Sampai